Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur, daripada tidak merdeka, filsafat sudut pandang, untuk negara Indonesia, Prof. Dr. Supomo. Saya mengusulkan pendirian negara nasional yang bersatu, dalam arti totaliter sebagaimana yang saya uraikan, yaitu negara tidak akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar, tetapi akan mengatasi semua golongan, baik golongan besar atau kecil. Dalam negara yang bersatu itu, urusan agama diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan. Kemudian, disarankan lebih dari upaya, para warga takluk kepada Tuhan, agar setiap waktu peringatan kepada Tuhan. Mengenai kerakyatan, disebutkan sebagai berikut, untuk menjamin agar pimpinan negara, terutama kepala negara terus bersatu jiwa dengan rakyat, di pemerintahan negara harus dibentuk sistem badan permusyawaratan. Kepala negara akan terus bergaul dengan badan permusyawaratan, agar selalu mengetahui dan merasakan rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Dalam lingkungan ekonomi negara, akan bersifat kekeluargaan juga, oleh karena kekeluargaan itu, sifat masyarakat timur yang harus kita pelihara sebaik-baiknya. Sistem tolong menolong, sistem kooperasi, dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi negara Indonesia, yang makmur, bersatu, berdaulat, dan adil. Negara, tidak memihak kepada golongan yang paling kuat, atau paling besar, tidak memandang kepentingan seseorang sebagai pusat, tetapi negara menjamin keselamatan hidup seluruh bangsa, sebagai suatu persatuan. Selama, banteng-banteng Indonesia, masih mempunyai darah merah, yang dapat membuat secarik kain putih, menjadi merah dan putih. Selama itu, kita tidak akan mau menyerah, kepada siapapun juga. Itulah Filsafat Prof. Dr. Supomo, untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, tanggal 31 Mei 1945.